Mendarat di Bandara Muhammad Amir bin Abdul Aziz, Madinah. Jemaah calon haji tanah air langsung disambut wakil Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Mereka tiba Jumat siang waktu Madinah dan langsung ditempatkan di pavilion khusus jemaah Indonesia. Petugas langsung memeriksa kesehatan para jemaah dan mengumpulkan paspor mereka. Para jemaah juga kembali diingatkan untuk menjaga kondisi karena iklim di Arab Saudi berbeda dengan di Indonesia. Kita sarankan, kita anjurkan dan kita monitor terus agar jemaah kita senantiasa fit, senantiasa sehat dan suplai air minum terutama buah-buahan dan istirahat yang cukup. Itu menjadi kunci dari kelancaran pelaksanaan ibadah selanjutnya. Dari pavilion, jemaah kemudian bertolak ke Pemondokan, tempat mereka akan tinggal sebelum nantinya bertolak ke Mekah. Sekitar pukul 11.20 waktu Arab Saudi, kloter pertama dari Medan telah tiba di Bandara Ama Madinah. Dijadwalkan pada Jumat ini ada sekitar 11 kloter dengan jumlah 4.524 jemaah yang akan tiba di Madinah. Setelah mereka transit di pavilion 3 ini, mereka akan segera diberangkatkan ke Pemondokan masing-masing. Nah yang perlu diperhatikan oleh para jemaah adalah cuaca yang cukup ekstrim di tahun ini, khususnya di bulan Juli hingga Agustus, yang bisa mencapai hingga 45 derajat Celcius. Hingga Sabtu dini hari waktu setempat, ada 11 kloter yang mendarat di Madinah. Mereka berasal dari Embarkasi Medan, Jakarta, Ujung Pandang, Surabaya dan Solo. Ken Lintang melaporkan untuk NET.